Untuk perbedaan RPL dan non-RPL, RPL sendiri itu ada RPL alih kredit dan RPL perolehan. Jadi untuk RPL alih kredit itu adalah alih jenjang dari D1, D2, D3, ataupun S1 yang belum lulus. Nah, sedangkan RPL perolehan itu yang basicnya adalah menggunakan sertifikat, atau pelatihan, ataupun dari tempat pekerjaan. Nah, itulah untuk RPL atau Rekomisi Pembelajaran Lampau, atau yang biasa disebut alih kredit. Nah, untuk yang non-RPL sendiri itu adalah yang bersumber dari jalur umum, atau jalur SMA, SMK, MA, dan paket C segerajat. Nah, itu adalah jalur non-RPL. Jadi, silakan teman-teman menyesuaikan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn